Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita ada Toyota Ribbon keluhannya ini ada bunyi di transmisi ya kita cek untuk kampas kopling tadi berbunyinya di bagian transmisi saat diinjak tuh saat diinjak dia suaranya hilang terus saat mesinnya hidup itu suaranya tak 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 nah ternyata yang rusak di bagian ini nah ini nih koca ini untuk Innova Ribbon ada suara kasar nah coba kita kota-kota nah nah kayak itu suaranya ya suaranya tek 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 ini masih bawaan pabriknya Toyota nanti ini kita ganti kampasnya aja untuk druknya masih bagus maka karena tidak ada keselipan atau atau selip ya nah penyakitnya cuma disini aja dia koca ini coba koca mas nah itu goyang ya Hai nah itu dia koca itu dia suaranya tak 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 coba kita cari yang bunyinya taruh bawah nah oke penyakitnya di kampas kopling ini ya guys untuk Innova Ribbon saat mesin hidup suaranya tak 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 di bagian transmisi apalagi dia kena beban asin Nah itu suaranya lebih kencang lagi dia tak 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 nah di dalam kabin suaranya nggak enak Hai penyakitnya di bagian kampas kopling ya cukup kita ganti kampas kopling dropnya jangan diganti karena masih bagus ini pun kampasnya masih bagus cuma permasalahnya di bagian tengahnya ini ya di bagian as inputnya ini dia kocak jadi dia bunyi saat diinjak kopling dia malah tidak berbunyi ya oke perkiraan saya benar oke cukup sekiannya vlog saya kali ini dan bermanfaat bagian kembali jangan lupa subscribe like and comment dan jangan lupa untuk menjadikan biar bisa menonton notifikasi video terbaru dari saya oke salam otomotif